Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi saya dengan channel masyarakat di video kali ini saya akan masak labu kuning, daun kelar dan juga cakung penasaran? mari kita masak hai hai, disini sudah ada daun kelor, daun kelor nya yang masih muda ya bukan daun kelor yang tua lalu disini juga ada labu kuning yang sudah dipotong dadu atau dipotong kecil-kecil menjadi beberapa bagian ya ini saya lihatkan dulu daun kelor nya seperti ini nah ini labu yang kita potong dadu kemudian disini tidak dijakung juga yang akan kita iris-iris kita potong-potong dulu dadunya eh salah, sorry ya kita potong-potong dulu labu kuningnya yang seperti ini jangan terlalu gede-gede ya, kita potong menjadi beberapa bagian atau dipotong-potong dadu jangan terlalu gede-gede karena nanti matangnya nggak bagus, dia nggak lembek keras di tangannya ya oke setelah dipotong-potong seperti itu lalu kita akan menyiris-nyiris jagungnya ya saya tidak terlalu banyak menedit video ini karena memang durasinya yang sangat pendek untuk teman-teman yang mau coba usaha di rumah untuk usaha jualan sayuran yang sudah matang ini sangat rekomendasikan ya soalnya terlalu apa modalnya sangat sedikit ya tapi keuntungannya lumayan karena hanya menggunakan bahan-bahan yang murah disini ada jagung manis, kita iris-iris seperti ini ya ingat jagung manis bukan jagung tongkol karena kita akan konsumsi jagung ini ya bukan dijadikan pakan kita iris-iris seperti ini karena ada banyak jagungnya jadi kita juga mau jadikan perkedal jagung ya nah kita panaskan airnya lalu kita tuangkan dahulu jagungnya ya seperti ini kenapa jagungnya duluan? karena biar lebih cepat matang jagungnya setelah jagung kita akan masukkan labu kuning seperti ini dimasukkan sedikit demi sedikit ya jangan langsung semua entah muncat-muncat airnya panas soalnya tidak ditanggung BPJS ya dan ini adalah daun kelornya lihat penampakannya sudah mendidih seperti itu ya karena airnya sudah mendidih ya kita masukkan daun kelornya daun kelornya belakangan karena tekstur daun kelor yang muda itu sangat cepat matang ya ya itu gambarnya seperti itu tapi sudah dicuci kok jadi daun kelor itu susah basahnya kalau tidak panas ya tidak pakai air panas nah seperti ini kita masukkan masako oh ya tadi saya lupa mengambil gambar ketika memasukkan garam mohon maaf masukkan garam secukupnya saja bagi yang suka ditambahkan mie cing juga bisa seperti ini ya barangan banyak-banyak nah kita aduk-aduk ini sangat laris banyak dicari orang ya karena manfaat daun kelor juga sangat baik nah ini dia hasil akhirnya seperti ini ya ini sayur sangat rekomendasi bagi yang mau jual kembali ayo ibu-ibu silahkan coba di rumah sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye-bye jangan lupa subscribe ya hmmm terima kasih terima kasih selamat menikmati